9 juta, kemudian 1 lembar dari koran perundasan tiket kumroh pada tanggal 21-28 nilainya Rp. 377 juta, ditambah Rp. 260 juta kemudian 1 lembar surat pernyataan klarifikasi atas nama Muhammad Azmi di hadapan berkata-kata ada satu tersangka, kita akan rilis terkait dengan kasus penipuan yang mengetuk perjalanan hak kumroh, perjalanan ibadah ke Tanah Suki dimana sampai saat ini kami menerima ada dua laporan polisi dua laporan polisi terkait dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh PT Grand Safir Holiday Grand Safir Holiday, saya ulangi, dimana disini tercatat perusahaan ini dimiliki oleh Muhammad Azmi inilah yang ada di hadapan berkata-kata di belakang saya Rp. yang diterima oleh Direktur Rp. sekitar umum sebagaimana saya katakan tadi, ada dua yang pertama itu dilaporkan oleh Saudara Aminullah beliau bertindak selaku Direktur daripada PT Alphalatur saya ulangi, Bapak Aminullah, ini pelapor yang pertama bertindak atas nama Direktur PT Alphalatur kemudian yang kedua pelapornya adalah Bapak Iblushyah Marpaung Iblushyah Marpaung bertindak atas Direktur PT Torik Haramai untuk yang pertama, PT yang pertama ini kerugian yang ditimbul sekitar 591 juta lebih ya, PT yang pertama kemudian yang PT yang kedua itu nilai kerugiannya 343.000 juta, eh sekali lagi 343 juta kurang lebih sebenarnya perbuatan ini merugikan sejumlah hampir seratusan jamaah tetapi jamaah-jamaah tadi juga meminta pengurusan melalui dua PT yang sekarang menjadi korban sekarang menjadi korban untuk PT yang pertama yaitu PT Alphala itu korbannya sebenarnya ada 53 jamaah tapi mereka tidak melapor karena di handle oleh PT Alphala tadi di handle lebih dahulu kemudian yang kedua itu ada 50 jamaah korbannya jadi kalau kita total 103 jamaah yang menjadi korban kemudian kita juga sudah mengidentifikasi bahwa sebenarnya masih ada korban lain hanya belum melapor belum melapor ini bahkan kerugiannya lebih besar yaitu sekitar 1,8 M kita masih menunggu kita masih menunggu mungkin tidak perlu saya sampaikan nama perusahaannya tapi gambarannya seperti itu kerugiannya kurang lebih 1,8 M yang akan dilapor lagi modusnya Pak? modusnya mereka menawarkan menyediakan dari Medan, Kolombo, dan Jeddah ya si tersangka ini menawarkan seperti itu melalui PT-PT yang menjadi pelanggan ternyata tiba pada saatnya tidak ada pesawatnya tidak ada penerbangannya akhirnya PT yang menjaminkan jamaah tadi sendiri yang mengupayakan yang mengusahakan untuk mencari penerbangan tadi sudah berapa lama ya Pak? kalau melihat dari kejadian yang ada dan sudah kita tangani ini ini untuk perjalanan ibadah di bulan Desember 2018 jadi sudah terlaksana sebenarnya ya tetapi dia tidak bertanggung jawab makanya dilaporkan seperti itu ancaman hukuman Pak? ancaman hukuman kita terhadap tersangka kita menerapkan pasal 378 KUHP atau pasal 372 atau pasal 3 subsidi pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 2010 jadi disamping kita menerapkan undang-undang lagi tidak pidana penipuan atau penelapan juga kita terapkan undang-undang pencucian uang undang-undang pencucian uang sebagaimana diatur di dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 Pak Dir ini kan korbannya banyak Pak ada lebih dari 100 bahkan ada lagi yang membuat laporan apa yang membuat mereka ini mempercayakan kepada si pelaku apakah sebelumnya sudah ada yang berangkat Pak? sudah ada yang berhasil berangkat? sebelumnya memang ada yang berangkat ada yang berhasil itu sudah kita konfirmasi nah kepada tersangka juga sudah kita tanyakan kenapa yang kali ini gagal rupanya uangnya digunakan untuk kepentingan yang lain justru ini yang sudah kita kejar itu nanti hasilnya apa? ini bisa kita telusuri nanti dengan menggunakan undang-undang pencucian uang